Intro Mari sukseskan pelaksanaan konsultasi nasional GMKI tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2022 di Kota Jaya Dora, Provinsi Papua Omnes Umusin GMKI lahir jauh sebelum negara ini 1932 waktu itu masih beruntuk ke seleksi kemudian pada 19 Februari 1950 bergabung dengan PMKI sehingga teruntuknya GMKI dan salah satu pendirinya adalah Om Jho, Dr. Hades dia juga merupakan sahabatnya Bung Karno yang pada saat itu kecilnya dan dalam catatan Bung Karno Om Jho merupakan salah satu sahabat beliau yang paling jujur dan sederhana jadi GMKI ini hadir, lahir dari PA dan juga diskus-diskus penanganan kemudian sejak 1960 pada hari ini GMKI sudah memiliki salah satu 14 jawang di Indonesia dari AC sampai Maw satu 14 jawang dan memiliki banyak kader di berbagai bidang ada yang akademisi ada yang politisi ada yang perusaha dan hari ini di jajaran agama Presiden Jokowi yang pada tahun 2022 ini ada seorang GMKI juga Amin Putham seorang abangnya Sumaya Lawri yang menjadi Menteri di jajaran agama sebelum itu ada tiga di lupa Presiden Jokowi ada Profesor yang NWC kemudian Menteri Pertagangan saya mengawalkan yang terbiasa kepada kita dan juga Ria Sumpit kemudian GMKI memang hanya dalam muncul nyatakan pembilan sebagai organisasi masyarakat Kristen itu ada tiga medan layan ada tiga perguruan tinggi dan masyarakat itu merupakan kelimatan pelayanan di GMKI Dan juga GMKI selalu menyuarankan sekolah-sekolah penatian baik di gereja, perkembangan, dan kini masyarakat konsisten sampai hari ini. Kebetulan saya juga lahir di Merauke, saya lahir di Merauke dan terpilih dengan ketuamu di Kongres di Manokwari 2 tahun lalu. Tapi ada salah satu juga kader GMKI kombo terbaik yaitu Kangga Mambil Rumak Yek dari GMKI Cepula yang pernah menjadi itu keumum. Pada tahun 2008 hari ini dia sudah berkarya begini ya. Kalau di Papua ini sudah banyak institusinya, berbagai senior sekolah-sekolah tempatnya. Kangga Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh, PT, Pimpunga, Anggung, Sio Bapang, Pak Busibu, kemudian KKB Puskoname, KKB Puskoname, KKRisoy, dan banyak lagi. Termasuk ketua kanetia yang sekarang BKDPR, kakak Benyamin Arisoy. Sepertif banyak sekali kontribusi kader-kader GMKI khususnya. Jadi pemerintah ya, ketua kanetia yang sekarang BKDPR ini juga terbuka dari bangsa-bangsa. dari lokal serta nasional jadi awalnya dari pusat berkaitan dengan pelaksanaan konas yang sedang berlangsung dikotasi kuat-kuat jadi waktu itu kita rapat harian bersama kawan-kawan yang bisa disalembak kemudian awalnya ini kan ada beberapa cabang juga yang mau untuk pelaksanaan konsultas nasional seperti KAUTIM dengan bawa isu IKM kemudian di beberapa cabang tapi ketika waktu itu masuk usulan Jayapura Pakasiat teman-teman langsung pengen pertama awalnya kita kan di GMP ada 5 pajak kegiatan GMP belajar berdoa kemudian bersosial kemudian terakhir itu berkreasi melihat Papua ini sangat menarik sehingga kawan-kawan memilih datang terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih